Ciri khasnya ya teman-teman ya di belakang amplifier atau di loudspeakernya itu ada tulisannya kom 70 atau kom 100 itu tandanya kalau eh bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel wisnuswek.jegah saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa soundnya tambah maju tambah oke teman-teman ya bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa selalu tonton video video yang sudah tayang di channel ini karena banyak membahas dunia sound system khusus untuk pemula ada membahas penemiksa equalizer crossover power amplifier loudspeaker aksesoris dan lain semoga bermanfaat jangan lupa ditonton teman-teman ya oke teman-teman ya pada kesempatan kali ini di Samisa ini sudah ada barang baru lagi ini adalah professional amplifier serinya fca8160 ya ini produk dari first class ini adalah jenis amplifier untuk public address jadi untuk seperti di toko mall rumah ibadah itu juga bisa dipakai jenis-jenis seperti ini sistem yang dipakai di dalam sound public address itu rata-rata menggunakan high impedance kenapa teman-teman sistem high impedance itu antara amplifier yang berkat dengan mic dengan speakernya jaraknya jauh supaya loudspeaker itu bunyi merata di semua speaker dan suaranya tidak turun menggunakan sistem high impedance high impedance itu ciri khasnya ya teman-teman ya di belakang amplifier atau di loudspeaker nya itu ada tulisannya kom 70 atau kom 100 itu tandanya kalau sistem yang dipakai adalah sistem high impedance kalau yang sistem 8 ohm 4 ohm ataupun yang 16 ohm itu termasuk dalam sistem low impedance sedikit saya akan cerita mengenai high impedance itu sistemnya jadi dari amplifier itu dinaikkan ke sebuah trafo tujuannya supaya nanti waktu dikirim ke banyak speaker yang jaraknya cukup jauh tidak drop waktu sampai di speaker sistem ini sama persis dengan sistem distribusi dari listrik PLN jadi listrik PLN itu dari pusatnya tegangannya dibikin tinggi high voltage ada yang 500kv ada ada 150kv ada yang 40kv dan seterusnya sampai yang masuk di jaringan komplek itu rata-rata masih di atas 2000 volt nah nanti di masing-masing daerah misalnya satu komplek itu misalnya lebih dari 500kv itu nanti akan ada trafo untuk menurunkan dari 2000 menjadi 220 kalau 220 untuk dikirim dari tempat yang jauh tentu akan kemakan dari resistansi kabel sehingga tegangan yang sampai di konsumen itu akan rendah jadi sistem seperti itu sama dengan yang di sistem public address dari ampli ini menggunakan sistem hegubinasi dia dinaikkan nanti sampai di speaker nya itu ada trafo matching yang gunanya untuk menurunkan dari yang kom100 tadi menjadi 8 ohm atau 16 ohm atau 4 ohm seperti itu temen ya kita buka barangnya ada buku petunjuk ya sama kartu garansi ini disini tertulis model FCA 8160 beratnya 7,2 ukurannya 5136 dan 15,6 ini tujuannya kalau ditulis seperti ini karena ini produknya ukurannya agak besar ya biasanya kalau kita kirim-kirim ke luar pulau atau keluar kota itu dikenakan kecuali berat yaitu adalah dimensi temen-temen ya ini barangnya ya produk first class serinya FCA 8160 ini di buku petunjuknya saya baru buka ini jadi perlu membaca sebentar ya untuk fiturnya ini untuk spesifikasinya wattnya ini 160 di 4 ohm ya sekitar 80an watt aja kalau di 8 ohm listriknya 220 tampilan dari dekat bagian depan seperti ini ya ini tebelnya 2U 2U itu sekitar 9 cm ya ini kanan kiri ada handle kemudian untuk tombol-tombolnya cukup banyak ya kita lihat dari sebelah kiri ya ini ada ini ada knob volume 1234 kemudian dibawahnya dari jack mikrofonnya jack mikrofonnya menggunakan jack ak ya atau jack tr jadi jacknya yang model seperti ini temen-temen ya jadi seperti ini ini untuk volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 kemudian di sebelah kanan ini unit ini sudah dilengkapi dengan Yuna Yuna 1 sampai Yuna 6 123456 Yuna 6 ini bisa kalau teman-teman atau dari bapak ibu guru ingin memasang unit ini di sekolahan ini untuk masing-masing kelas bisa terutama sekolah SD ya ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 456 kemudian yang atas yang adalah untuk volume treble bass echo dan delay ini panjang paniknya delay yang ini besar kecilnya level echo kemudian di sebelah kanan ini ini adalah unit MP3 kemudian ini untuk volume musiknya ya volume musik ini ini bisa bluetooth bisa radio bisa USB mantap ya ini juga disediakan disini pakai SD card jadi ini tombol-tombolnya ini saklar power ada disini ketemu ya ini sudah saya sambung dengan 4 meter ya ini yang atas 2 ampere yang bawah 4 ampere saya nyalakan 2 ampere jatuh apa tidak ya kita nyalakan jatuh apa tidak Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim nah ada relaynya teman-teman ya bunyi tutup nah disini ada penggunaan listriknya sekitar tanpa musik ya tanpa input sekitar 14 Watt untuk modenya yaitu ya ada mode Bluetooth mode radio auxiliary jadi bisa dipasang lewat auxiliary inputnya ada di belakang jacknya ya kemudian USB tampilan depan seperti ini teman-teman ya di sini ada mode ada maju mundur untuk pause untuk rekod ini bisa rekod ya kita lihat untuk bagian belakangnya ya teman-teman ya tampilan bagian belakang seperti ini pojok sini ya ini ada antena antena radio FM tadi ini ada kabel listriknya ini tertulis 160 Watt yang maksimal ya kemudian untuk speaker Yuna 1 Yuna 2 3 4 5 6 ini menggunakan sistem high impedance temen-temen ya jadi nanti kalau mau dipasang ini misalnya ruang kelas 1 2 3 4 5 6 ini masing-masing dipasang di speaker yang mempunyai high impedance kom 100 atau kom 70 sama ya dari Yuna 1 sama Yuna 6 kemudian disini untuk yang bagian tengah ini ini adalah terminal untuk DC ya apabila teman-teman menggunakan aki ini lewatnya terminal ini kemudian yang sebelah ini adalah terminal untuk low impedance ini plus main ini yang 6 8 ohm ini yang 16 ohm kemudian yang ini yang sudah ada warningnya ini ya perhatian ini 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 adalah high impedance yang 70 volt high impedance yang 100 volt yang nanti teman-teman ini mencocokkan speaker yang dipakai kalau menggunakan yang 70 jalurnya disini kalau teman-teman menggunakan yang kom 100 menggunanya dan ini kom 70 kom 100 ini ada jack microphone 6 dan 5 ya ini yang yang 5 ini ikut channel volume 1 mc6 ini ikut volume 2 kemudian ini ada auxiliary ya menggunakan jack rca kemudian yang ini output output ini bisa ditambahkan kalau teman-teman misalnya unit ini dipakai untuk suara ampli dalam di musola misalnya outputnya ini nanti disambungkan ke auxiliary ampli horn luar ampli luarnya jadi nanti masuk di auxiliary dari sini output ini atau ke ampli yang lain ya bisa tidak harus ampli horn ini saya akan sambungkan yang 8 ohm ini dengan speaker rumah saya untuk cek sound tipis-tipis ya oke teman-teman ya saya akan coba untuk mikrofonnya ya jadi channel volume 1 2 ini ini mewakili volume mic 1 dan 5 yang volume sebelahnya ini mewakili volume mic 2 dan 6 ya mic 6 dan 5 itu ada di belakang ini saya sudah saya one mic dynamic ya kita coba cek 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 lo lo hi 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 wah lumayan bagus ya bersih juga ya teman-teman ya ternyata bersih sekarang kalau kita kasih echo echo nya ini echo delay ya bukan di SPI kita buka cek 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 paling panjang seperti ini ya kalau mau dinaikkan sampai mentok seperti apa cek 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 c volume naikkan ini levelnya di jam 12 semua ya suara nya karan ya oke teman ya untuk kesimpulannya amplifier public address dari first class ini seri fca8160 bagus kualitasnya ya buat kualitasnya juga bagus suaranya dicoba dengan mikrofon maupun dengan flash disk ini tidak mengecewakan kemudian untuk tone controlnya ini ya bass dan treble ini adalah bass treble master jadi kalau mic nya dipakai tone control ini akan ikut berpengaruh teman-teman ya termasuk dari lagu dari mic itu tone controlnya jadi satu kemudian ini tersedia unit 1 sampai 6 kapasitas watt nya ini cocok dengan speaker 15 watt jumlahnya 6 biji kalau teman-teman pengen memasang unit ini di 6 zona kalau mau dipasang di horn ini bisa 2 atau 3 horn dengan watt 25 atau bisa juga 4 biji tapi kalau mau kencang ya pasang 2 biji menurut saya ini ini trafonya cukup besar pakai terafotroid fasilitasnya cukup lengkap ini juga teman-teman ya ini ada fasilitas untuk jenis musiknya ya ini kalau disincat bareng ini akan muncul pop, rock, jazz, classic, cat, cat itu apa ya country, normal termasuk lengkap ini fiturnya oke teman-teman saya kira gitu bagi teman-teman yang berminat dengan amplifier ini ini di pasaran harganya sekitar 1.450.000 sampai 1.600.000 ya teman-teman kalau pengen membeli lewat saya teman-teman silahkan di whatsapp saya whatsappnya ada di deskripsi teman-teman ya apabila ada teman-teman yang punya mendapat mengenai amplifier ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar oke teman-teman ya jangan lupa tonton video yang sudah tayang di channel ini karena banyak membahas dari dunia sound system khususnya untuk pemula ada membahas dari mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris dan lain-lain semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video dosa selanjutnya ada kurang lebihnya saya minta maaf seakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati